Bab 130 Gejolak Dalam Perusahaan Rapatnya diselenggarakan di ruang konferensi di lantai teratas, tapi perusahaan mempunyai aturan, bahwa petugas keamanan tak boleh berpartisipasi dalam rapat penting seperti ini, Rina Cum mengingatkan. Baiklah, aku mengerti, apapun yang terjadi hari ini, kau harus melindungi Atina Ning. Kata Aden Ye, meskipun terkesan terlalu parno, karena bagaimanapun, ini hanyalah rapat biasa, tapi Aden Ye merasa tak ada salahnya bersikap waspada. Rina Cum mengangguk, meski Aden Ye tak memintapun, la pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Atina Ning tapi pertanyaannya adalah, apa yang bisa ia lakukan? Lah hanya seorang sekretaris. Setelah menanyakan jadwal rapatnya, Aden Ye mulai berpatroli di sekeliling kantor. Selama ini ia hanya menangani kekerasan, ia tak memahami urusan perusahaan yang lain. Maka memang benar, apapun yang terjadi, ia takkan bisa membantu banyak. Setelah merenung sejenak, Aden Ye memutuskan untuk menelpon Vivi Luo. Ibu Vivi Luo juga adalah pebisnis ulung, dalam hal ini, ia harus belajar dari yang ahli. Aden Ye suamiku. Akhirnya kau menelponku, ku kira kau telah melupakan selirmu ini, terdengar suara girang Vivi Luo dari ujung telepon, sepertinya ia telah melupakan kejadian canggung di arena balap itu. Aden Ye merasa agak bersalah mendengar Vivi Luo berkata seperti itu, akhir-akhir ini ia sangat jarang menelpon Vivi Luo, meskipun tak bisa dianggap ia telah melupakannya, tapi memang sudah lama lah tak menghubunginya. Setelah masalah ini beres, Aden Ye akan mencari tempat yang menarik untuk menghibur Vivi Luo. Vivi, sedang di mana kau saat ini? Tanya Aden Ye. Tentu saja di rumah, di mana lagi? Aku sangat bosan, datanglah kemari, kata Vivi Luo dengan antusias. Lah selalu menanti-nantikan saat-saat bersama dengan Aden Ye, ini adalah hal paling membahagiakan dalam hidupnya. Aku masih bekerja, saat libur nanti aku akan mengunjungimu. Oh ya, apakah ibumu di rumah? Tanya Aden Ye. Vivi Luo tertegun sejenak, ia heran kenapa Aden Ye menanyakan hal ini, ibuku di kantor, ada apa? Oh, begini, aku ingin bertanya pada bibi, apakah akhir-akhir ini ada hal yang tak beres di Nings Jewel Rikor? Tanya Aden Ye. Nings Jewel Rikor? Bukankah itu perusahaan istrimu? Seharusnya kau yang paling memahami hal ini, Vivi Luo merasa heran. Tapi dalam hati diam-diam ia memiliki keinginan buruk, ia berharap Aden Ye akan bercerai dengan Aden Ye. Dengan begitu, Lah bisa menikah dengan Aden Ye. Meskipun Vivi Luo berkata ia tak mementingkan status, tapi gadis mana yang benar-benar tak mementingkan hal ini. Vivi, bisakah kau membantuku mencari informasi? Masalah ini sangat mendesak, Aden Ye tak punya waktu untuk berbasa basi dengan Vivi Luo, ia tahu ibu Vivi Luo tak kalah hebat dari Atina Ning dalam hal bisnis. Jika terjadi sesuatu di Nings Jewel Rikor, Ibu Vivi Luo pasti mengetahuinya. Oh, baiklah, akan kutanyakan padanya. Vivi Luo menutup telepon, lalu sekitar 5 menit kemudian, ia kembali menelpon Aden Ye. Bagaimana? Sudah kutanyakan pada ibuku, memang akhir-akhir ini muncul gejolak dalam Nings Jewel Rikor. Banyak pemegang saham kecil yang menjual saham mereka, dan seluruh saham ini dibeli oleh Stephen Ning. Maka kini muncul masalah, karena sebentar lagi saham yang dimiliki Stephen Ning akan lebih banyak dari istrimu. Kata Vivi Luo. Jadi jika Stephen Ning memiliki lebih banyak saham dari Atina Ning, apa akibatnya? Aden Ye kembali bertanya. Apakah kau juga tak memahami hal ini jika Stephen Ning memiliki lebih banyak saham, ia akan menjadi pemegang saham terbesar di Nings Jewel Rikor, maka posisi istrimu akan tergeser. Jika Stephen Ning terus melakukan hal ini, sebentar lagi ia akan menggantikan posisi Atina Ning. Vivi Luo menjelaskan dengan sabar. Sebenarnya hal ini tak ada hubungannya dengannya, ia melakukan hal ini hanya demi Aden Ye. Bahkan jika Aden Ye dipecat, ia juga rela membantu Aden Ye, meskipun ia tak memintanya. Baiklah, aku mengerti, terima kasih. Aden Ye menutup telepon, ini bukan masalah kecil, La tahu apa yang akan terjadi, tapi ia tak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Vivi Luo sebenarnya masih ingin mengobrol dengan Aden Ye, tak disangka, ia telah mematikan teleponnya. La merasa sangat kesal dan membanting ponselnya keranjang, lalu memukulinya dengan bantal, seolah ponsel itu adalah Aden Ye. Mati saja kau, Aden Ye aku takkan mempedulikanmu lagi, huh. Meskipun ia sangat kesal pada Aden Ye, ia sendiri tak yakin ia akan bisa tak mempedulikannya. Aden Ye tahu betapa pentingnya Ning's Jewelry Corp bagi Atina Ning. Jika ia tak menganggapnya penting, tak mungkin ia lembur sampai larut malam demi perusahaan itu. Kali ini, tanpa menelepon, Aden Ye langsung naik lift ke lantai teratas dan mengetuk pintu kantor Atina Ning. Tok tok tok, masuk. Aden Ye membuka pintu dan masuk, Atina Ning sedang menatap layar komputer. Kenapa kau datang kemari? Atina Ning merasa terkejut saat melihat Aden Ye. Awalnya ia mengira Rina Chu yang mengetuk pintu. Apa rencanamu? Ada yang bisa ku bantu? Aden Ye duduk di seberang meja Atina Ning dan bertanya. Apa yang sedang kau bicarakan? Atina Ning tak tahu bahwa Aden Ye telah mengetahui gejolak yang sedang terjadi dalam perusahaan. Hal ini harus dirahasiakan dari para karyawan, bahkan Rina Chu saja tak mengetahuinya. Atina Ning tentu memahami apa yang akan dilakukan ayahnya. Jika Stephen Ning membeli saham dari para pemegang saham lain, jumlah sahamnya akan lebih banyak darinya dan posisinya akan terancam. Aku telah mengetahui semuanya, ayahmu yang bajingan itu, kapan ia akan menyerah. Kata Aden Ye dengan geram, La bisa melihat, meskipun sikap Stephen Ning sangat keterlaluan, Atina Ning tetap sangat menghormatinya. Tapi Aden Ye merasa Stephen Ning tak patut menerima penghormatan ini. Sebaliknya, Ronnie cubakan lebih baik darinya. Jangan berkata seperti itu tentang ayah Kul, kata Atina Ning dengan jengkel, tapi kemudian ia menyadari sesuatu yang janggal, bahkan Rina saja tak mengetahui hal ini, siapa yang memberitahumu. Bab 131 Cara Menyelesaikannya Tentu saja Aden Ye tidak berani memberitahu masalah tentang Vivi Luo pada Atina Ning, kemudian menekuk bibir dan berkata, kamu tidak perlu khawatir dengan hal ini, bagaimanapun aku mengetahuinya, tetapi ini tidak penting, yang penting adalah, bagaimana kamu ingin menghadapinya. Meskipun Aden Ye tampak tidak senang, tetapi tidak menghilangkan nada suara perhatiannya, seketika Atina Ning menjadi sedikit melunak, dan sikapnya pada Aden Ye juga menjadi lebih ramah, kemudian nada suaranya juga menjadi lebih lembut, kamu tidak perlu khawatir, aku telah bekerja sangat lama di dalam perusahaan ini, tidak ada hal yang tidak saya ketahui. Merasakan keramahan dari Aden Ye juga merasa sedikit terkejut, tetapi dia tidak menunjukkannya keluar, dan terus berkata, kamu jangan basa-basi lagi, aku telah melihatnya saat berada di atas mobil, wajahmu itu telah mengerut menjadi satu layaknya kue kepang. Apakah tidak cantik? Ha! Ha! Aden Ye sedikit tidak percaya dengan telinganya sendiri, dan lebih tidak percaya bahwa kata ini diucapkan dari mulut Atina Ning, jika ini berasal dari Viviluo masih dapat lebih dipercaya. Setelah Atina Ning mengatakannya, dirinya juga merasakan ada yang tidak benar dengan ucapannya sendiri, dan segera batuk, wajahnya yang putih layaknya salju seketika menjadi merah, dirinya sendiri juga tidak tahu mengapa dia dapat mengucapkan hal seperti ini, ucapan ini dengan sendirinya keluar dari mulutnya. Melihat sikap Atina Ning, Aden Ye sangat ingin langsung menerkam wajah Atina Ning yang cantik tersebut, tetapi dia tidak berani melakukannya, namun mempermainkannya dengan kata-kata, masih dapat dilakukan. Tentu saja cantik, istriku selalu kanti bagaimanapun, namun, seperti sekarang ini adalah yang paling cantik. Aden Ye benar-benar tidak pernah melihat Atina Ning yang merasa malu seperti ini, dan sikap Atina Ning yang sekarang benar-benar sangat cantik sehingga membuat orang ternega engah. Cukup. Tidak ada hal lain, kamu keluar saja. Jangan mengganggu pekerjaanku. Atina Ning sekarang tidak berani langsung menatap Aden Ye, dia mengingatkan dirinya sendiri di dalam hati bahwa dia harus memperhatikan ucapannya sendiri sebelum mengucapkannya keluar di waktu yang akan datang, dengan kejadian ini di waktu yang akan datang bagaimana dirinya dapat mengangkat kepalanya untuk bertatapan langsung dengan Aden Ye. Wah, tidak ada apa-apa. Setelah aku memujimu langsung tidak apa-apal aku katakan padamu, aku akan mengatasi masalah hari ini, kamu katakan saja. Harus bagaimana baru dapat menyelesaikan masalah ini, sebagai suami aku harus rela berkorban, dan tidak mundur saat menemui masalah. Aden Ye menepuk dadanya dan berkata untuk meyakinkannya. Rina Chu yang ingin memberikan Atina Ning penghangat tangan, melihat pintu ruangan Atina Ning terbuka, saat dia ingin mendorong pintu, dia melihat Aden Ye yang sedang bercanda tawa dengan Atina Ning di depan meja kerja melewati selah-selah pintu. Melihat penghangat tangan yang panas di tangannya, Rina Chu ragu sejenak, dan tetap memilih untuk tidak masuk, kemudian perlahan-lahan keluar, dan menutup pintu. Saat kembali ke kantor, Rina Chu menghala nafas panjang, barusan pada saat-saat tertentu, ternyata dirinya berharap, bahwa orang yang sedang berbincang dengan Aden Ye di depan meja kerja adalah dirinya. Rina Chu menggelengkan kepalanya dengan keras, kemudian bergumam, Rina Chu, Rina Chu, apa yang kamu pikirkan? C.E.O. Ning adalah orang yang membantumi, bagaimana kamu bisa memikirkan suaminya. Rina Chu mengetahui bahwa pikirannya salah, tetapi pikirannya, selalu kembali pada malam saat setelah dia mabuk tersebut, dirinya mengambil kesempatan untuk mencium Aden Ye. Melihat sikap Aden Ye yang konyol, tanpa sadar Atina Ning tidak dapat menahan senyumannya, tetapi dengan cepat kembali menjadi serius, sebenarnya dia memiliki satu cara di dalam pikirannya, tetapi sulit untuk dijalankan, karena Aden Ye begitu bersih keras, maka lebih baik memberi tahunya sebenarnya juga tidak apa-apa. Ada satu cara, di dalam perusahaan ada seseorang, bernama Drako Wang, dia adalah pemilik saham terbesar di dalam perusahaan selain ayah dan kakekku, dia memiliki saham sebesar 15% di dalam perusahaan, ayahku ingin membeli saham yang dia miliki, lalu dengan saham sebesar 51% yang dia miliki akan mengeluarkanku dari tugasku sebagai CEO, jika dapat menghentikan Drako Wang untuk menjual sahamnya, maka situasi yang berbahaya ini telah diatasi. Adenal Ning berkata, hanya saja dia dan Drako Wang tidak pernah selaras, sehingga dia tiadek memiliki harapan untuk dapat menyelesaikan hal ini, tentu saja, dia juga tidak berharap banyak pada Aden Ye untuk mengatasi masalah ini. Semudah ini. Aden Ye mengedipkan matanya. Mudah. Aden Ning tersenyum dingin, berkata, coba kamu katakan, mengapa mudah? Aden Ye mengangkat bahunya, kemudian berkata dengan wajah tak bersalah, bukankah tinggal membunuh ayahmu yang tidak berperasaan tersebut? Kakamu diam. Keluara tanda kurang lebih Aden Ning menggertakkan giginya, sebenarnya sejak awal dirinya harus mengetahui bahwa ide yang diberikan Aden Ye pasti adalah ide yang buruk, tetapi tidak diduga ternyata dapat seburuk ini. Coba kamu lihat. Hanya bercanda saja tidak boleh. Masalah ini, berikan saja padaku, percaya padaku, pasti akan menyelesaikan nyel Aden Ye setelah mengatakannya, melambaikan tangannya, kemudian berjalan keluar dengan santai dari kantor Aden Ning. Aden Ning merasa Aden Ye hanya sedang berbicara omong kosong, meskipun dirinya harus mengakui Aden Ye memiliki kemampuan yang sangat hebat dalam bidang bela diri, tetapi dalam hal bisnis, bagaimana dapat menyelesaikannya menggunakan cara bela diri. Oleh karena itu Aden Ning tidak terlalu memikirkan ucapan Aden Ye, dan kembali melihat data-data di layar komputer rentah, dan merenungkan caranya sendiri. Draco Wang Aden Ye mengingat nama ini, masalah ini, jika terjadi saat dirinya dahulu, pasti dirinya akan membunuh Draco Wang, atau akan membunuh Stephen Ning, tetapi sekarang tidak dapat seperti itu, di sini adalah perusahaan Athena Ning, dia tidak ingin menambahkan masalah untuk Athena Ning, lebih baik dia melakukan hal yang tidak meninggalkan bekas jejak. Dia mengambil ponselnya, dengan merasa sungkan Aden Ye menelpon seseorang, awalnya dirinya tidak ingin merepotkan Paolo Lu, tetapi sekarang sudah benar-benar tidak ada orang lain yang dapat membantunya. Aden Ye, kenapa? Paolo Lu sudah mengetahui bahwa jika Aden Ye mencarinya pasti ada sesuatu hal yang penting, dan tidak berani bermalas-malasan. Saudara Lu, aku harus merepotkanmu untuk memeriksa sesuatu. Aden Ye merasa sedikit sungkan. Kamu katakan saja. Paolo Lu mengakui dirinya memiliki kekuasaan di kota Nanhai, selama perang tersebut adalah orang kelas atas di kota Nanhai, selama dia ingin memeriksanya, maka tidak ada yang tidak dapat dia temukan. Sadara Lu, kamu bantu aku periksa, orang tersebut bernama Draco Wang, semakin rincin semakin baik, dia adalah direktur dari Ning's Jewel Rikor, Draco Wang. Aden Ye sekali lagi menekankan namanya, orang seperti ini, jika Paolo Lu ingin memeriksanya, seharusnya tidak ada kesulitan sama sekali. Baik. Paolo Lu berkata, dan juga tidak bertanya mengapa pada Aden Ye, dana tanda kurang lebih langsung mematikan ponselnya. Aden Ye meminta Paolo Lu untuk memeriksa hal ini, bukan tidak memiliki alasan, saham perusahaan Ning's Jewel Rikor sangatlah berharga, terlebih lagi Draco Wang memiliki jumlah saham sebesar itu, setiap tahu sudah mendapatkan berapa banyak keuntungan dari saham sebesar itu. Keuntungan sebaik ini, bagaimana mungkin dia rela memberikannya pada Stephen Ning? Satu-satunya kemungkinan adalah, Stephen Ning memiliki kelemahannya. Bab 132 Kelemahan Draco Wang. Selain hal itu, tidak ada lagi alasan lain Draco Wang dapat melepaskan saham miliknya yang dapat terpikirkan oleh Aden Ye, tetapi, tidak peduli apapun itu kelemahannya, selama Stephen Ning dapat memeriksanya, maka Paolo Lu pasti juga dapat memeriksanya, dalam hal kemampuan koneksi, 10 Stephen Ning, juga tidak akan dapat melebihi setengah Paolo Lu. Alasan Aden Ye mengatakan bahwa Roni Chu lebih baik dari Stephen Ning, karena meskipun Roni Chu terlihat lebih berlebihan, tetapi setidaknya dirinya masih dapat mendengarkan nasihat, dan masih dapat membedakan yang salah dan benar, tetapi berbalik dengan Stephen Ning, meskipun dirinya tidak melakukan sesuatu yang berlebihan pada Atina Ning, tetapi dirinya telah sepenuhnya tertipu oleh Hana Lin, dan bersikeras ingin melawan Atina Ning, orang seperti ini, hanya dengan menasehatinya saja, sama sekali tidak akan berguna. Dengan cepat, Paolo Lu sudah memberikan informasi, yang dipikirkan Aden Ye ternyata benar, anak Draco Wang, berhutang banyak di kasino Macao, sekarang telah ditangkap oleh kreditor, nyawanya dalam bahaya, dan hutang yang dimiliki anaknya, meskipun kekayaan yang dimiliki Draco Wang terkuras abis, khawatir juga tidak cukup untuk melunasi hutang tersebut. Aden Ye menduga, Stephen Ning bekerja sama dengan Hana Lin, untuk menepati Draco Wang, selama Draco Wang dapat memberikan saham di tangannya, maka Stephen Ning akan menyelamatkan anak Draco Wang keluar. Kasino Macao, selama peradaban dunia, setiap kasino pada umumnya tidak membeda-bedakan orang, jika tidak, dengan latar belakang Draco Wang, apakah ada yang berani, apakah akan semudah itu untuk menculiknya. Dan jika ingin menyelamatkan anak Draco Wang, latar belakang yang dibutuhkan, harus lebih kuat, meskipun keluarga Lin kuat, tetapi jika ingin menyelamatkan anak Draco Wang, dari Macao yang sangat kacau, khawatir mereka masih tidak cukup kuat. Tetapi, meskipun khawatir kekuatan keluarga Lin kurang cukup, tetapi Aden Ye mengingat seseorang di keluarga Lin, orang tersebut adalah pria tua yang dia temui saat sedang mengunjungi rumah keluarga Lin. Aden Ye dapat melihatnya, bahwa lelaki tua tersebut tidak hanya memiliki kekuatan dalam, tetapi setidaknya dia dapat mencapai alam spiritual, meskipun ranah tersebut menurut Aden Ye bukanlah apa-apa, tetapi di dunia ini, orang yang memiliki kekuatan dalam sangat amatlah sedikit, dan lelaki tua ini, pasta tanda kurang lebih bukanlah orang biasa. Tetapi meskipun demikian, Aden Ye tidak setuju, tidak peduli seberapa kuat dia, apakah dia dapat mengancamnya. Karena Stephen Ning akan menyelamatkannya, maka dia harus selangkah lebih cepat di depannya, untuk menyelamatkan anaknya, maka masalah itu bukankah sudah selesai. Hanya latar belakang bukan. Jika Aden Ye sendiri yang pergi, ini lebih bermanfaat, tetapi sekarang, dia harus bertemu dengan Draco Wang. Meskipun Draco Wang adalah direktur perusahaan, tetapi dia tidak memiliki pekerjaan di dalam Ning's Jewelry Corp, dan hanya sebagai pemegang saham saja, oleh karena itu jika tidak ada urusan lain, dia juga tidak akan datang ke Ning's Jewelry Corp. Setelah bertanya pada Paulo Lu di mana Draco Wang tinggal, Aden Ye bergegas ke sana, tempat tinggal Draco Wang, meskipun bukan berada di vila, tetapi dapat dianggap sebagai daerah kelas atas. Draco Wang sedang berdiri di balkon lantai atas, memandangi pemandangan di bawahnya, dan suasana hatinya, sedang sangat berat layaknya daun yang sedang berguguran, jika teringat rapat pemegang saham siang nanti, dia tidak tahu harus bagaimana yang benar, meskipun dia terlihat sangat berwibawa dan kaya di depan banyak orang, tetapi di dalam hatinya sangat menderita, dan tidak ada orang yang memahaminya. Ceo Wang, sekarang sudah jam berapa, ternyata masih memiliki perasaan untuk menikamti pemandangan di sini, aku benar-benar merasa kagum. Siapa? Mendengar suara yang tiba-tiba muncul, Draco Wang terkejut, dia langsung menoleh, dan melihat seorang pemuda, sedang bersandar di pintu rumahnya, kedua tangannya saling melipat di depan dadanya, kemudian menatapnya seperti sedang ingin mempermainkannya. Kakamu siapa? Draco Wang terkejut, rumahnya tinggal di lantai 27, dan memiliki pintu alarm, tetapi orang di depannya ini, bagaimana bisa masuk ke dalam? Draco Wang tidak pernah melakukan kesalahan pada siapapun, meskipun ada, maka hanya kreditor yang datang karena anaknya tersebut, oleh karena itu, dia mengira, bahwa pemuda di depannya ini, adalah orang yang datang dari Macau. Ceo Wang, Kamu ini juga dapat dianggap seorang pengusaha, kamu harus sedikit lebih tenang saat bertemu dengan masalah. Aden Ye merapikan bajunya, dan langsung duduk di atas sofa di ruang tamu, dia mengambil jeruk yang berada di atas meja, kemudian menyilangkan kedua kakinya, dan menyantapnya tanpa rasa sungkan. Draco Wang merasa sedikit tegang, sekarang di dalam rumahnya hanya ada dirinya seorang, dan pemuda ini dapat masuk ke dalam rumahnya tanpa sepengetahuannya, maka kemampuan orang ini pasti tidak biasa, dan berhadapan dengan orang seperti ini, Draco Wang tidak memiliki kemampuan untuk melawannya, oleh karena itu, bagaimana mungkin jika dirinya tidak tegang? Kemarilah, duduk, aku bukan orang jahat, untuk apa kamu takut padaku? Aden Ye menyantap jeruk, kemudian menatap Draco Wang dengan tidak berdaya, dia tidak menduga, bahwa Draco Wang, ternyata sangat penakut. Draco Wang dengan sedikit ketakutan duduk di samping Aden Ye, kemudian memaksakan dirinya untuk tenang dan berkata, kamu ini siapa, untuk apa mencari, apakah kamu bisa menjelaskannya? Kali ini, aku datang, untuk membicarakan masalah putramu. Aden Ye langsung mengatakan maksud utamanya. Draco Wang sekarang dapat memastikan bahwa Aden Ye adalah orang yang dikirimkan dari Macao, dan segera berkata, Saudaraku, sekarang aku benar-benar tidak memiliki uang, namun kamu tenang saja, setelah hari ini, akan ada orang yang akan memberimu uang, dan mohon untuk jangan menyakiti anakku. Orang yang kamu maksud itu, seharusnya Stephen Ning bukan. Aden Ye bertanya, kamu bagaimana kamu tahu Draco Wang? Wang terkejut dan berkata, Aden T tahu, Draco Wang menganggapnya menjadi kreditor yang datang dari Macao, kemudian berkata, CEO Wang, aku datang kali ini, bukan untuk menagih hutang. Bukan untuk menagih hutang. Draco Wang tidak mengerti, ternyata Aden Ye bukan datang untuk menagih hutang, dan datang untuk urusan anaknya, jadi apakah urusan tersebut? Aku akan langsung katakan sajal CEO Wang, aku tidak tahu berapa banyak harga yang harus kamu keluarkan, untuk menyelamatkan putramu. Aden Ye bertanya, Karena Aden Ye bukan datang untuk menagih hutang, Draco Wang semakin merasa berwaspada, hanya saja dia tidak mengerti, masalah Stephen Ning akan menyelamatkan anaknya adalah hal yang sangat rahasia, kenapa dapat diketahui oleh pemuda ini. Sikap dari Draco Wang, sebeipnarnya Aden Ye telah menebatnya sejak awal, sehingga dia tidak menunggu Draco Wang berbicara, dan langsung berkata, CEO Wang, Jika sekarang ada satu kesempatan, untuk dapat mempertahankan saham yang kamu miliki, dan juga dapat menyelamatkan anakmu dari Macau, apakah kamu akan memilih pilihan ini?